NAMAKU DIMAS Aku tinggal di kota Semarang. Sejak 4 tahun lalu, aku bekerja dan tinggal di sini. Umurku 28 tahun dan aku belum menikah. Aku bekerja di salah satu bank swasta di kota Semarang sejak 4 tahun yang lalu. Aktivitasku sehari-hari, biasa saja. Kerja dari pagi sampai sore, terkadang sampai malam. Setelahnya, pulang dan beristirahat di kawasanku yang jaraknya sekitar 15 menit dari tempat kerjaku. Entah kenapa, hari ini badanku terasa lelah sekali. Mungkin karena beberapa hari ini, kecapean karena lembur di kantor. Setelah sampai kos, tidak lama kemudian aku merasa mengantuk dan tertidur. Sekitar tengah malam, aku terbangun dari tidurku dengan kaget. Sekujur tubuhku berkeringat. Aku berusaha menenangkan diriku, sambil mengingat-ingat tentang mimpiku barusan. Mimpi yang mengagetkanku dan membuatku terbangun dari tidur. Aku mengingat mimpiku tadi. Dalam mimpiku tadi, aku melihat sesosok perempuan. Dia memanggil-manggil namaku. Dimas! Dimas! Tolong aku! Aku tidak bisa mengingat wajah sosok perempuan dalam mimpiku itu. Tapi suaranya terdengar tidak asing bagiku. Aku berusaha mengingat suara perempuan itu. Mirip seperti suara Sandra. Iya, tidak salah lagi. Suara sosok perempuan dalam mimpiku itu. Suara Sandra. Tapi kenapa dia masuk ke dalam mimpiku tadi? Dan kenapa dia berkata, Tolong aku! Setelah diriku tenang, Aku lalu kembali melanjutkan tidurku. Pagi harinya, Aku beraktifitas bekerja seperti biasanya. Dan pulang ke kos sekitar jam 7 malam. Malam harinya, Saat tidur, Lagi-lagi mimpi yang hampir sama, Terulang lagi. Mimpi bertemu dengan sosok perempuan Yang suaranya mirip Sandra. Namun kali ini, Aku bisa melihat wajah sosok perempuan di mimpiku. Iya benar, Tidak salah lagi. Dia adalah Sandra. Dan dia mengucapkan hal yang sama. Dimas, Tolong aku! Tolong aku! Lagi-lagi aku terbangun dari tidurku dengan kaget. Dan keringat membasahi tubuhku. Setelah diriku sadar penuh dan tenang kembali, Aku bertanya-tanya, Kenapa Sandra masuk ke dalam mimpiku? Dan kenapa dia meminta tolong padaku? Sandra adalah mantan pacarku beberapa tahun yang lalu. Putus hubungan pacaran dari Sandra, Juga merupakan alasanku meninggalkan kota kelahiranku. Sebut saja kota XJZ, Sebuah kota di Jawa Tengah. Sandra masih tinggal di kota XJZ itu. Bersama seluruh kenangan manisku dengannya. Hubunganku dengan Sandra, Harus berakhir sekitar 4 tahun lalu. Setelah kami berpacaran kurang lebih selama 2 tahun. Aku dan Sandra berbeda agama. Dan orang tuanya, Akhirnya menjodohkan Sandra dengan seorang laki-laki, Yang beragama sama dengan dia. Beberapa bulan setelah aku dan Sandra putus, Kabarnya dia dan laki-laki pilihan orang tuanya itu, Akhirnya menikah. Setelah Sandra menikah, Aku memantapkan hati untuk meninggalkan kota XJZ, Dan berjalan sampai saat ini. Perpisahan dengan Sandra, Akibat pacaran beda agama, Dan berakhir dengan perjodohan Sandra oleh orang tuanya, Sangat membekas pahit di pikiranku. Itu sebabnya, Aku memilih untuk pindah ke kota Semarang ini. Untuk melupakan Sandra, Dan memulai lembaran hidup baru. Bukan hanya itu, Setelah mendengar kabar Sandra sudah menikah, Aku menghapus semua nomor kontaknya, Dan juga memblokir semua akun sosial media dia. Aku tidak ingin tergoda untuk mencari tahu kabar mengenai Sandra lagi. Karena dia sudah istri seorang lain. Dan melupakannya, Adalah pilihan terbaik. Walaupun tidak mudah bagiku. Tapi, Kenapa dua hari ini, Mendadak Sandra muncul dalam mimpiku? Dan kenapa dia meminta tolong padaku? Entahlah, Hari berikut ini, Aku sedang berjalan arah pulang, Ke arah kosanku. Tempat kerjaku, Jaraknya hanya 15 menit dari kosku. Dan sejak awal kerja sampai sekarang, Aku selalu berangkat dan pulang kerja dengan berjalan kaki. Ya hitung-hitung sekalian olahraga ringan. Saat sedang berjalan kaki menuju kosku itulah, Aku merasakan ada yang berbeda malam ini. Malam ini, Suasana jalan terasa sangat sepi. Tidak banyak orang lalu-lalang. Angin malam terasa cukup dingin. Dan entah kenapa, Buluku-dukku, Beberapa kali berdiri merinding. Beberapa kali aku mencium bau bunga yang sangat wangi. Namun tiba-tiba, Bau wangi bunga itu hilang. Entah malam apa ini, Kok rasanya mistis sekali. Sepertinya bukan malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Tapi kenapa rasanya malam ini mistis sekali. Entahlah. Dan aku juga merasa, Dari tadi seperti ada yang mengikuti langkahku dari kejauhan. Beberapa ratus meter sebelum sampai kosku, Aku makin merasa, Langkah kaki yang mengikutiku itu, Makin dekat. Aku melambatkan langkah kakiku, Dan menengok ke arah belakang. Mencari tahu siapa yang mengikutiku dari tadi. Saat itulah, Tiba-tiba aku merasa merinding sekali. Entah kenapa, Buluku-dukku tiba-tiba berdiri. Dan aku mencium bau itu lagi. Bau wangi bunga itu, Muncul lagi. Dan kali ini, Terasa bau wangi bunga itu, Makin kuat. Dimas, Suara itu mendadak mengejutkanku. Aku membalikkan badan, Dan aku sangat terkejut dengan apa yang aku lihat saat ini. Sekitar tiga meter di depanku, Aku melihat orang yang memanggil namaku tadi. Entah kapan dan dari mana munculnya, Aku mengamatinya dengan seksama. Tidak salah lagi. Itu Sandra. Dia berdiri sekitar tiga meter di depanku. Wajahnya tampak sangat pucat. Dan sorot matanya sangat tajam. Aku benar-benar heran. Bagaimana bisa Sandra menemukanku di kota ini? Dimas, Tolong aku. Tolong aku. Kata Sandra saat itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Aku masih heran dengan keberadaannya secara tiba-tiba. Dan entah kenapa, Bulu kuduku rasanya makin merinding. Belum sempat aku berkata apapun padanya. Sandra mendadak menghilang dari hadapanku. Tiba-tiba saja sudah tidak ada di tempatnya berdiri tadi. Aku sangat terkejut saat itu. Aku menengok kesekeliling. Tapi aku tidak menemukan keberadaan Sandra di sekitarku. Dia menghilang begitu saja. Dalam keadaan masih bingung. Aku melanjutkan perjalananku menuju ke kos. Aku mempercepat langkah kakiku. Aku merasa ada yang tidak beres. Dan harus segera sampai di kosku. Sesampainya di kos. Aku masih cukup bingung dengan apa yang baru saja aku alami. Pertemuan dengan Sandra barusan. Dan tiba-tiba dia menghilang. Dan juga kemunculan Sandra dalam mimpiku dua hari berturut-turut. Ada apa ini sebenarnya? Sebetulnya aku sudah tidak ingin tahu kabar apapun mengenai Sandra. Aku bahkan sudah memblokir Facebooknya dan semua media sosialnya. Namun beberapa kejadian aneh yang aku alami beberapa hari ini. Membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku lalu menghidupkan komputer di kamar kosku. Dan membuka Facebookku. Aku mencari profil Facebook Sandra di daftar blokir. Lalu membuka blokirannya. Aku melihat-lihat di halaman profil Facebook Sandra. Dan saat itulah. Aku menjadi lebih kaget lagi. Sekaligus merasa merinding tiba-tiba. Di halaman profil Facebook Sandra. Aku menemukan ada banyak ucapan bela sungkawa. Ucapan doa. Dan ucapan kesedihan dari teman-teman Sandra. Aku mengamatinya dengan teliti. Barulah aku sadar. Ya Tuhan. Sandra ternyata sudah meninggal dunia. Sekarang aku paham. Yang beberapa kali muncul dalam mimpiku. Dan menemuiku saat perjalanan ke kos beberapa saat lalu. Itu kemungkinan adalah arwah atau Corin Sandra. Aku lalu menelpon salah seorang teman lamaku di kota XYZ. Teman Sandra juga. Bowo namanya. Dia mengkonfirmasi kebenaran berita meninggalnya Sandra. Kata Bowo saat ditelepon tadi. Sandra meninggal dunia empat hari yang lalu. Dan pemakamannya dilakukan tiga hari yang lalu. Dan kabar yang lebih mengejutkanku. Sandra ditemukan meninggal dunia. Dalam keadaan tergantung di langit-langit rumahnya. Sandra meninggal gantung diri. Bunuh diri. Setelah menutup telpon. Aku lalu mengambil air wudu untuk sholat. Sekaligus mengirim doa untuk Sandra. Yang ternyata telah berpulang dengan cara tidak wajar. Meninggal bunuh diri. Walaupun dipikiranku masih bertanya-tanya. Mengenai alasan apa yang membuat Sandra mengakhiri hidup. Dengan bunuh diri seperti itu. Namun selesai sholat. Aku memaksakan diri untuk tidur. Karena besok pagi aku harus berangkat kerja lagi. Dimas! Dimas! Tolong aku! Aku dibunuh! Tolong aku! Suara dalam mimpi itu sangat jelas terdengar. Dan aku terbangun dari tidur dengan kaget. Tubuhku berkeringat. Aku lalu menenangkan diri beberapa saat. Suara dalam mimpiku barusan. Sangat aku kenal. Itu suara Sandra. Kenapa Sandra datang lagi di mimpiku. Dan mengucapkan kalimat itu. Dimas! Tolong aku! Aku dibunuh! Aku melihat ke arah jam dinding. Saat itu pukul 3.40 WIB dini hari. Perasaanku sangat tidak tenang setelah mengalami mimpi buruk barusan. Sepertinya memang ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin itu sebabnya. Beberapa hari setelah meninggal dunia. Arwah atau korin Sandra berusaha menemuiku. Aku berusaha menerka-nerka apa yang sebenarnya ingin disampaikan Sandra beberapa hari ini. Dan akhirnya. Aku memutuskan untuk berangkat ke kota XYZ nanti pagi. Aku harus melakukan sesuatu. Pagi harinya. Setelah mendapat izin cuti dari atasanku di kantor. Aku berangkat menuju kota XYZ. Kota pelahiranku. Kota kediaman Sandra dan keluarganya juga. Sekitar jam 10 pagi. Aku sudah sampai di kota XYZ. Dan tujuan utamaku adalah rumah orang tua Sandra. Ditemani Bowo, teman lamaku dan Sandra. Aku berkunjung ke rumah orang tua Sandra. Saat di rumah orang tuanya itulah, Aku menyampaikan maksud kedatanganku pada mereka. Dengan sangat hati-hati, aku menceritakan pada orang tua dan adik-adik Sandra mengenai kemunculan Sandra beberapa hari terakhir. Dan pesan apa saja yang disampaikan Sandra pada aku dalam kemunculannya tersebut. Orang tua dan adik-adik Sandra ternyata beberapa hari ini juga sering merasakan hal mistis yang berkaitan dengan Sandra. Ibunya Sandra, beberapa kali didatangi dalam mimpi. Sandra hanya menangis dalam mimpi itu. Bapaknya Sandra, beberapa kali melihat penampakan arwah atau korin Sandra yang sedang menangis di sekitar rumah. Dan adik-adiknya sering mendengar suara perempuan menangis dari dalam kamar kosong yang dahulu dipakai sebagai kamar Sandra. Tapi setelah dicek ke kamar tersebut, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Hanya tercium bau wangi bunga yang sangat kuat di dalam kamar. Padahal tidak ada bunga apapun di dalam kamar kosong itu. Sandra ditemukan dalam keadaan meninggal tergantung. Pada seutas tali di langit-langit rumah suaminya. Bukan di rumah orang tuanya Sandra. Orang tua dan adik-adik Sandra akhirnya mau mendengar saran dariku. Untuk meminta kepolisian melakukan otopsi pada jenazah Sandra. Ya mau tidak mau, harus membongkar makam Sandra. Hari itu aku juga menyempatkan diri mampir ke makam Sandra untuk mengirim doa. Lalu pulang dan bermalam di rumah orang tuaku. Barulah keesokan harinya, aku balik lagi ke kota Semarang. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telpon dari Bowo. Dia mengabarkan bahwa proses otopsi dari pihak kepolisian dan forensik sudah selesai dilakukan pada jenazah Sandra sehari yang lalu. Fakta yang didapat dari hasil otopsi. Sandra diperkirakan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Beberapa jam sebelum tergantung di tali. Dan ditemukan luka fatal di kepala bagian belakang Sandra akibat benturan benda keras. Tim forensik menyimpulkan bahwa kematian Sandra bukan diakibatkan jeratan tali pada lehernya. Melainkan akibat luka fatal di kepala bagian belakang. Jadi Sandra meninggal, bukan bunuh diri. Melainkan menjadi korban pembunuhan. Polisi bergerak cepat untuk mencari pelaku pembunuhan Sandra. Dan beberapa saat yang lalu, ditangkaplah pelaku pembunuhan Sandra. Ternyata pelakunya adalah suaminya sendiri. Dari pengakuan pelaku, yaitu suaminya Sandra. Saat itu, mereka bertengkar hebat. Karena suaminya ketahuan punya perempuan simpanan. Dan saat bertengkar itulah, suaminya kalut. Dia mendorong badan Sandra terlalu keras. Kepala Sandra membentur dinding. Lalu kepala bagian belakang Sandra, mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sandra tidak sadarkan diri, hingga akhirnya meninggal dunia saat itu. Karena ketakutan dan dihentui rasa bersalah, suaminya berusaha menghapus jejak dan menyeting seolah-olah Sandra meninggal bunuh diri. Dia lalu menggantungkan badan Sandra ke langit-langit rumah. Dengan seutas tali jemuran yang diikatkan ke leher. Padahal saat itu, Sandra sudah meninggal beberapa menit sebelumnya. Aku langsung lega setelah mendengar kabar itu. Setidaknya, aku berhasil membantu Sandra mendapatkan keadilan. Sekaligus juga membersihkan nama baiknya. Dari anggapan orang-orang yang terlanjur menduga bahwa Sandra meninggal gantung diri atau bunuh diri. Karena sebetulnya Sandra meninggal karena menjadi korban pembunuhan. Dari suaminya sendiri, sendiri pelakunya. Sandra yang malang. Semoga kamu sekarang bisa tenang dan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.